Terungkap misteri maraknya ternak raib selama dua tahun terakhir di wilayah Garut Selatan, seperti kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Pamulihan dan Cihurib, rupanya, hilangnya hewan ternak kerbau itu karena dicuri oleh komplotan garong yang beraksi dengan keji setiap beraksi. Saat menjalankan aksinya, para pelaku hanya mengambil bagian daging hewan saja. Sedangkan tulang belulangnya ditinggal begitu saja di lokasi kejadian, Polres Garut sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Kapolsek Banjarwangi, Ibtu Amiruddin Latif, mengatakan, kasus tersebut paling rumit selama ia menjadi anggota polisi. Dia berkisah soal perjuangannya mengungkap kasus pencurian kebo itu. Selamat menikmati. 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 penyayat, penyayat juga yang motong juga terus juga katanya mencuri alat elektronik juga ya oh iya, kebetulan ini pengungkapannya dari awal elektronik juga karena elektronik penjuran toko elektronik kita ungkap pembelinya kita ungkap orangnya dan mengarah ke tersangka ini dari pengledahan pertama dia tidak ada tapi di dalam rumahnya ditemukan peralatan-peralatan yang untuk kegiatan penjuran mewah jangan lupa like, subscribe, dan share ya